Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan mantan Direktur Utama PT. Pelindo II, RJ Lino. Gugatan Lino ini ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan key content event di PT. Pelindo II tahun angkaran 2010. Dalam amat putusannya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan uji hati menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap pebugat adalah sah. Gugatan yang diajukan pemohon mengenai penetapan tersangka dianggap juga sudah masuk pokok perkara dan bukan kewenangan dari pra-peradilan. Karena itu, Hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima seluruhnya. Kuasa hukum RJ Lino menilai Hakim telah menyampingkan terkait kerugian negara. Mengenai pemeriksaan memang dilakukan. Akan tetapi bahwa ada bukti permulaan mengenai kerugian keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, perbuatan melawan hukum, itu yang tidak dibuktikan oleh Hakim. Malah dia katakan bahwa itu dikesampingkan karena itu pokok perkara. Itu kekeliruannya. Sebab kalau dalam pokok perkara itu untuk membuktikan orang ini melakukan kejahatan atau tidak. Sekarang ini yang kita minta dibuktikan itu adalah orang ini... Terima kasih telah menonton!